Pantai Selatan Pantai Selatan Dari Pulau Bangka Untuk menuju ke sana Ada 2 jenis transportasi yang bisa kita gunakan Pertama, transportasi laut Kita bisa menggunakan seperti ini Dan yang kedua, transportasi udara Jika teman-teman punya helikopter pribadi Kalau yang saya tempangi sekarang, namanya motor laut Sebuah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat rokat Ada yang ingin tahu kenapa namanya Pulau Mas Pari? Kita akan tahu jawabannya ketika sampai di sana Di pulau ini, kita bisa menemukan banyak hal Mulai dari hewan, penyu, rumbuhan rumput lap, tanaman buah mangga, dan jambu daun Karena belum ada penghuni tetap di dalam pulau ini Semuanya masih terasa alam Tidak ada orang di pulau ini, bukan berarti pulau ini tidak dirawat Pulau Mas Pari ini sendiri diawasi oleh dinas perikan Karena berbagai hewan-hewan laut yang masih banyak di sekitar pulau ini Dan karang-karang yang masih alam Beberapa nelayan dari Pulau Bangka Biasanya sehingga di pulau ini untuk berbeda Terima kasih telah menonton! Kalau kamu datang ke pulau ini Belum lengkap kalau belum mencicip jambu mona Yang diambil langsung dari pohon Terima kasih telah menonton! Di sengat terik sinar matahari, ketika berada di pulau seperti ini, semua terasa intas Dengan hamparan pasir putih dan birunya air rar Yang dihiasi dengan bebatan Di balik keindahan, ada perjuangan yang harus kita lakukan Ya, tetap saja, semua terasa menyenangkan Semangat dengan rasa tertantik Terima kasih telah menonton! Kita langsung menonton! Kita langsung menuju pantai utama yang ada di pulau ini Kenapa nama pulau tersebut Mas Pari? Jadi, nama pulau Mas Pari itu sendiri Percaya atau enggak diambil dari nama seekor ikan Ada yang tahu? Ya, ikan pari Taraaa! Ini dia, pantai utama dari pulau Mas Pari Pantai ini Menyerupai ekor dari ikan pari Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita sekarang berada di ekor ikan Oh.. sorry! Kita sekarang berada di ekor pulau Sensasi luar biasa ketika berada di ekor pulau ini adalah Jalan yang kita lalui itu dihempas dari ombak kiri dan kanan Setelah puas bermain di pantai dan menikmati Pemandangan laut Kita lanjut ke pengolahan berikutnya Setelah dari dataran rendah Saatnya kita ke dataran tinggi Pulau ini selain mempunyai pantai yang begitu mempesona Juga mempunyai sebuah bukit yang bisa kita daki Ya, saatnya mendaki bukit Walau terlihat buktinya tidak terlalu tinggi Bagi kita yang tidak pernah mendaki dataran tinggi Ini benar-benar menampang Sampailah kita di bukit pulau masbar Akhirnya semua lelah ketika mendaki bukit Terbayarkan ketika sudah melihat pemandangan pulau ini dari sini Ini benar-benar menampang Menyugrah Tuhan yang paling indah yang pernah saya lihat Dengan rasa penasaran Dan ditemani dengan teman yang sudah laki di pulau ini Akhirnya, kamu pun menaik ini Kalau kamu takut ketinggian Don't try this Finally Setelah seharian menjelajah pulau Menteri Pertualangan Cukup Yakin masih nolak? Ada begitu banyak pulau-pulau kecil yang tersebar di Indonesia Dan mungkin Banyak pulau yang lebih indah dari Pulau Mas Pari Ini bukan hanya tentang pulau Bukan hanya tentang pantai Dan bukan hanya tentang bukit Pulau Mas Pari Tepat berseberangan dengan Kampung Halaman Dengan video yang kubuat ini Aku berharap Suatu saat Pulau Mas Pari Akan menjadi objek wisata Yang banyak digunjungi Sampai kancah internasional Saat itu terjadi Begitupun dengan Kampung Halaman Bisa dikenal masyarakat luas Explore Sumatera Selatan Explore Ogan Komering Ilir Daerah Tulung Selatan Pantai Timur Terkhusus Pulau Mas Pari Yang berseberangan dengan Dusun Sungai Komer Ada yang mau kesana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton